Kecelakaan pada sesi pemanasan MotoGP Mandalika akhir pekan lalu membuat Marc Marquez menghadapi babak baru berkaitan dengan cedera matanya. Marquez didiagnosis mengalami gangguan mata diplopia. Kabar ini dibagikan melalui akun Twitter miliknya. Dia menjelaskan saat kembali ke Spanyol, Marquez langsung dilarikan ke rumah sakit klinik de Barcelona. Dan ditangani dengan dokter mata terpercaya Sanchez Dalmau. Kecelakaan besar Marc Marquez di sirkuit Mandalika Lombok terjadi saat sesi pemanasan MotoGP pada minggu 20 Maret lalu. Tubuh Marquez terpental cukup keras di tikungan 7 sirkuit Mandalika. Dia dinyatakan tidak fit setelah tim medis mendiagnosis cedera pada bagian kepalanya. Juara 8 kali tersebut kemudian diterbangkan ke Barcelona untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Bukan kali pertama Marquez mengalami gangguan mata diplopia. Diketahui pembalap asal Spanyol itu terserang diplopia hingga 3 kali. Penyakit inilah yang membuatnya kembali harus menepi dari sesi kejuaraan MotoGP. Diplopia adalah gangguan mata yang membuat seseorang melihat dua gambar dari sebuah objek. Diplopia disebut juga dengan istilah penglihatan ganda atau double vision. Diplopia ada dua jenis, yakni diplopia monokular dan diplopia binokular. Diplopia monokular adalah gangguan penglihatan ganda yang terjadi hanya pada satu mata. Sementara diplopia binokular adalah gangguan penglihatan ganda yang terjadi pada kedua mata. Kedua jenis diplopia tersebut bisa bersifat sementara. Akan tetapi, ada juga diplopia yang bersifat permanen. Semuanya tergantung dari penyebab dan proses pemulihannya. Lalu apa yang menyebabkan seseorang bisa mengalami diplopia? Penyebab penyakit diplopia monokuler dan binokuler bisa berbeda. Pada diplopia monokuler, hal tersebut bisa disebabkan karena adanya kerusakan pada kornea mata, lensa, atau luka akibat benturan. Hal ini juga bisa menyerang penderita penyakit katarak. Sementara penyakit diplopia binokuler disebabkan karena terjadi kerusakan pada otot mata, saraf, hingga gangguan otak. Karena saraf yang terganggu dapat berpengaruh kepada kerusakan saraf di otot dan menggerakkan mata sehingga menyebabkan penglihatan ganda. Jika Sobat VDivisi mengalami gangguan penglihatan ganda pada mata, apalagi dalam jangka waktu lebih dari satu hari, segera cek kesehatan mata Anda dengan dokter spesialis mata. Karena diagnosis di awal kejadian akan menentukan tingkat kesembuhan Anda. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya.